YAYASAN PENDIDIKAN MARITIM INDONESIA Dalam kunjungan ini, Ketua YPMI Kota Batam Nada Faza Soraya mengatakan dari 98 kakak yang ada di Pulau Petong, hanya 22 kepala keluarga yang mendapat solar cell sehingga warga Pulau Petong masih kekurangan 76 unit lagi solar cell Menurut Nada Faza Soraya tidak hanya Pulau Petong yang mereka survei namun juga beberapa Pulau Batam lainnya yang benar-benar membutuhkan penerangan Nada menambahkan YPMI saat ini bekerjasama dengan RRI, PLN Kota Batam akan membuka call center, kerjasama ini akan menyediakan 100 transitor radio agar masyarakat Pulau Petong dapat menerima informasi dan siaran melalui Radio Republik Indonesia Dalam kesempatan ini juga Nada Faza Soraya menyampaikan terima kasihnya atas sumbangan dari John Sulistiawan yang menyumbang 100 transitor dan Prof. Dr. Rominda Huri yang menyumbang dana 10 juta rupiah sebagai dana awal pembangunan Pulau Petong Tadi untuk dapat mendengarkan siaran RRI disini saya akan mencoba untuk mencari mungkin transistor ya radio transistor dan mungkin melalui Ustadz atau Bapak saya akan mencoba kekoordinasi ada beberapa keluarga saya tadi tahu bahwa seratusnya membutuhkan tapi kalau yang transistor saya tidak tahu apakah membutuhkan seratus atau berapa insya Allah saya bisa dalam kalau tidak tahun ini awal tahun depan insya Allah bisa dilaksanakan mungkin itu saja yang dapat saya katakan dan kiranya semua apa yang kita lakukan hari ini dapat memperoleh pekat daripada Tuhan yang mahasiswa dengan sumbangan ini soal sel ke Pulau Petong ini kan tadi kan ada berapa yang disumbangkan dan berapa kakak yang ada disini? ya dari Yayasan Pendidikan Maret Indonesia dengan Majelis Pusat Singapur Ram hanya menyediakan saat ini hanya mampu 22 unit berarti 22 kakak dan itu kita prioritaskan kepada yang betul-betul membutuhkan misalnya seperti yang orang tua sudah jompo yang tidak bisa lagi beraktifitas kemudian anak-anak yang sekolahnya itu memang memerlukan waktu belajar di malam hari dan jadi memang kelihatannya kita masih membutuhkan sekitar lebih kurang 76 solar cell selain 76 solar cell juga karena kita ada rencana untuk membangun kerjasama dengan RRI dan juga dengan PLN kita akan membuat call center jadi kelihatannya kami juga akan menyediakan sebanyak lebih kurang 100 transistor supaya mereka bisa berkomunikasi dan bisa mendengar informasi-informasi yang perlu bagi mereka Alhamdulillah tadi Pak John Suistiawan yang kebetulan beliau juga adalah ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kepri menyumbangkan 100 transistor tersebut dan dari Pak Rohmin Dahuri sebagai ketua Dewan Pembina telah menyumbangkan juga dana 10 juta rupiah sebagai dana awal yang tentunya nanti akan lebih ditingkatkan oleh beliau yang akan bekerjasama dengan Bapak Parni Hadi dari Dompet Du'afa selain dari pulau ini kan tadi kan dua pulau selama ini kan pulau Petong dengan pulau Semakau apa ada pulau lagi rencana ke pulau lain? rencana kita akan ke pulau Air Saga dan juga kita akan mencoba untuk melihat pulau-pulau yang memang belum diberi nama tapi kalau memang bisa disitu ada semacam satu kegiatan kita akan coba untuk juga menuju ke arah konsep untuk membuat satu mapping atau pemataan pulau-pulau tersebut selain pulau Semakau dan pulau Petong kedepannya pihak YPMI juga akan melakukan pemasangan di pulau Mas Saga dan pulau lainnya Nikola Semunmama, STP Batam, mengabarkan